Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Quadric Collection yang itu Memories Kita masuk ke chapter 6, dimana harusnya sih hari ini kita bakalan nyusurin tuh daerah basement itu Yang gue gak tau itu daerah tersembunyi, terlarang Ya pokoknya daerah basement itu yang kita masukin aja udah pake tombol-tombol rahasia Ya pastinya sih si karakter bokap kita itu pasti dia ada disitu dah Makanya kita langsung turun aja ke bawah, masukin game ya Chapter 6, Another Activated, oke berarti si alatnya itu ada di bawah situ ya Uh, tempatnya Ini pasti laboratoriumnya tempat papa kerja deh Papa, di mana? Ashley, ini apaan? Aku gak tau, itu barang-barang papa kali ya Hmm Ada apa, Ashley? Gak tau, aku kayaknya udah mulai capek dah Dimana sih nih papa? Kita kan udah cari kemana aja ya, disini Udah lah, lupain aja kita pergi mencari sesuatu untuk buka borgolnya si Jessica kali ya Dan akhirnya kami berdua aja lah yang pergi dari pulau ini Itu satu hal lagi sih, kalo misalkan mereka mau pulang gimana caranya? Kan gak ada kapal kan? Apa ya? Apa yang tadi kamu bilang? Kapan? Yang tadi kamu bilang, katanya kamu bakalan pergi meskipun tanpa ketemu sama papa kamu lagi Ya, maksudku Kamu kan udah janji juga sama Jessica kalo kamu bakalan nemuin papa Dan juga kamu bilang bakalan ngasih dia kesempatan lagi D, itu gak mudah sih dan aku agak takut Aku takut untuk bertemu dengannya, untuk berbicara dengannya tentang mama Gak apa-apa Ashley Ya, meskipun berat untuk menghadapi kenyataannya pada akhirnya Itu semua yang terbaik buat kamu kan? Papa, dimana kamu? Kamu denger gak? Satu-satunya pintu ya, yang belum dibuka Hah? Hah? Apa itu tadi? Si Bill kah? Suaranya dari pintu yang ada di depan kita tuh Apakah ada orang di sana? Oke, tadi gue reload Soalnya pas gue ke kiri langsung gue nge-trigger sesuatu Gue gak mau, gue mau keliling-keliling dulu Tadi gue liat ini nih Foto Pursi ini gak nyaman banget Dan rodanya juga udah pada oglek-oglek Kalo kamu duduk seharian disini sih, kamu bakalan capek Oke, ini foto Ini foto Ini foto Papa Jessica Dan siapa ini? Gue yakin sih itu Bill Bill Sayoko Richard Jessica Gak bisa di-zoom tuh ya Gue gak tau deh Gue kayak masih kepikiran kalo itu bukan Bokapnya Ashley sih Jadi keadaannya emang dibalik Dan itu yang gue gak suka sih sebenernya Benda apa ini? Seperti barang sci-fi Yang seseorang masih kerjakan Ini ada konsol Gak tau apa Pintunya gak bisa dibuka Terus ada Papan Apa-apa yang nulis disini ya? Aku gak tau deh Banyak banget file-nya Apakah mereka semua dari riset yang sama? Terus gak ada apa-apa lagi nih Tapi kok pintunya ijo ya itu ya Roka Apakah ini lockernya apa-apa? Mungkin aku bisa ngintip Kalau gak gak Locker kan harusnya private ya Ini dialamatkan untuk Richard Robbins Ini untuk papaku Dan katanya ini adalah Instrument Precision Apa ya itu? Nah tadi tiba-tiba cutscene gitu loh Loh kok ini gak cutscene malah? Oh ini yang cutscene Oke oke Low Residen Room Waduh gue kemana dulu ya? Oke Pokoknya alat-alat gitu Coba liat lah Eh Low Residen Room Ini ya Pintu keluar ya Oke oke Berarti gue kemari Lah tadi Ah Masak sim Jangan-jangan Suara itu Siapa yang di dalam sana? Halo Siapa disana? Nah Tolong jawab pertanyaan Mungkin aku bisa denger Suara kamu Apakah kamu Oh no Asli kan ya? Asli Katakan sesuatu Kamu siapa? Kenapa kamu tau namaku? Wah Ya ampun Syukurlah itu kamu Masa ini benar-benar suara kamu Aku tanya ke kamu Kamu itu siapa? Aku Richard 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 Robbins Benar kan? Richard Robbins Asli Aku ingin bertemu denganmu Aku adalah Papa kamu Wah Tolong aku Coba pengen denger suara kamu lagi Hah Gimana ini Ashley Gak-gak Aku harus Cari tau dulu Apa yang terjadi Sebenarnya ini Makanya aku Bakalan buka Pintu ini Metal door Aku gak ngerti Cara bukanya Aku gak ngerti cara bukanya Kenapa ya Pintu ini gak bisa kebuka Itu karena Ini pintu otomatis Ya itu juga aku tau Makasih Aku gak tau cara bukanya Apakah itu dikunci Gak juga sih Maksudnya apa Pintunya ini Gak nerima Listrik masuk Jadinya Gak kebuka Aku beneran Kasih tau kamu itu Pintu ini tuh Gak bisa dibuka Kayak gitu Tolong percaya Aku Ashley Ashley Aku akan Menjelaskannya Ketika Pintunya sudah dibuka Ekspresi-ekspresi Dialog-dialog Kayak Kayak Seolah-olah tuh Pengen mengarahkan Dia tuh Billy kayaknya Atau memang Dia beneran Billy Kita harus Mengembalikan Baiklah Kamu ingin Mengembalikan Listriknya Kalau pintu ini Jadi kamu mau Melakukan Aku gak ngerti sih Tapi yaudah Coba aja Terima kasih Ashley Kita cek ini dulu Dari mana ya Ini powernya Jangan-jangan Coba aja Buka Ada covernya Kayaknya kita Gak bisa buka Soalnya Ada bautnya Oke Berarti kita Cari Obeng Tadi sih Udah muter-muter Gak ada Gak ada apa-apa ya Apakah di Laci ini ada Oh Oke Kita bisa Ngecek Sekarang Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Gue tau sih Itu sih Bentar aja Gue pengen Lihat-lihat dulu Ada Ini obeng kan Atau ini Obeng Bukan Ini Seseorang Minum Apa itu Yang di Dalam Cangkir Hah Kenapa dia Ngaduknya Pake Obeng Dia Gak ketemu Apapun Jadi dia Ngaduk Kopinya Pake Obeng Ya ampun Terus gue Pengen Lihat ini Oh Gak bisa Ternyata Kita coba Cek Mana Yus Oke Kita bisa Buka Oh Apa tuh Cover Depannya Aku buka Asli Ada sesuatu Ini Apa nih Apa ini Security Key Jadi Jadi ini Control Panel Aku Nggak mau Ngecek Ngecek Jadi aku Coba Tanya Oh Tanya Dulu Oke Bentar Apakah Kamu Udah Buka Panel Iya Sih Tapi Bagus Bagus Kamu Sekarang Tinggal Mikirin Soal Switch Beberapa Dari mereka Pasti Kunci Kamu Perlu Kunci Untuk Melepaskannya Kunci Lain Security Key Apa Jangan Yang Warna Warna Itu Ya Cuma Satu Jadi Kayaknya Sisanya Sudah Dipindah Iya Betul Security Key Yang Itu Tapi Kau Butuh Dua Lagi Soalnya Ada Tiga Total Dan Masing Masing Itu Punya Warna Yang Berbeda Oke Aku akan coba cari deh Oke Kita cari Tiga Ya Eh Dua Di Laci Gak ada Kan Gue pikir Kita buka Itu juga Itu ada Apa itu Lucu juga ya Kalau bayangin Papa Lagi Di depan Papan tulis Ngegambar Pake kapur Kayak guru sekolah Oke Ah Pasti di jazz sih Nanti 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 Gue pengen Iseng Iseng Ngecek dulu Blah Malah Kenapa Malah Disitu Gue pikir Di Di jazz Ya Lo Yah Wah Nggak Nyangka Gue asli Gue Ngeseng aja Pilih Disitu Biar Nggak Langsung Dapet Ya Gue Nggak bisa Ngecek jazz Ya Mudah-mudahan Nggak ada apa-apa Dimana Satu lagi ya Locker Oh Nggak Ini kebuka Cara bukanya Gimana Ini Oke Cari-cari Eh apa Oh Banyak dokumentasi Pokoknya file-file Banyak lah Nah Ini ada yang menarik Perhatian nih Oh Benar Sekali Oke Cukup mudah ya Nyarinya Di tempat lain Nggak ada nih Oh iya Lu Si QR-QR itu Mana ya Jangan-jangan Di Jaket lagi Eh Jaket Di Jazz tadi Gue Nggak ngeliat Lagi Wah Kesel sih Kalau misalkan Ada di Jazz Gaudah lah Oke Kita Coba Hmm Macaranya Nih Operat Nya A Taruh Sini Apa ini Bedanya Yang satu Gini Yang satu Gini Yang satu Gini Oh Oke Oke Bentar Bentar Apa Ini Ini Coba Terus Ini Ini Terus Ini Ini Oh bener-bener Terus Kita Urutin Terus Oh Oke 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 Menurutinnya Dari mana Oh Dari sini Nah Oke Oke Asik Asik Eh Salah Bener Oke Sip Sip Gak ada yang keputus Kan Oke Oke Satu lagi Eh Masih ada dua lagi Mantap Nah Akhirnya Ya harus tuh Powernya udah Balik lagi sih Kita coba Buka Wah Dia pake kacamata ya Wah Kamu Eh Kepencet Ashley Ashley Maka Kamu udah Bener-bener Tumbuh Dewasa ya Tapi Mata kamu Mata kamu yang hitam itu Gak berubah ya Sejak Sebelas Tahun Lalu Mama kamu Hah Pria ini yang Biasanya Datang ke Kuburan Sekali Waktu Hah Nah Terus Orang itu Nah Kalo gue sih Lebih yakin Ini bokapnya sih Eh Maksud Si Yang tadi Kacamata tuh Soalnya kan Begitu Ngeliat si Ashley Ini langsung Bawa-bawa Soal Ibunya kan Ashley Ashley Oh Itu ada Disi Itu Origaminya Oh Ya ampun Aku inget Papa Kamu Papaku Oh kok trauma doang gak nih ada apa papa aku ada ketemu orang waktu aku lagi nyari jessica seseorang yang berpura-pura jiri kamu dia bilang dia itu papaku apa jangan-jangan orang itu Bill kenapa dia berpura-pura jiri kamu dan kenapa dia ngebohongin itu apa coba jawab aku maafin ya Ashley maaf untuk apa kamu gak marah kan sama aku apa papa marah karena aku percaya Bill itu adalah kamu aduh karena aku udah nyariin another key untuk dia Bill nyari-nyari kunci itu iya dia minta aku untuk nyari aku menggunakan das untuk melacaknya ya ampun Ashley aku memberikannya ke Bill aku menyelesaikan puzzle piano dan menemukan kunci dan gak tau tiba-tiba ketemu Bill dan dia bilang kalau dia adalah kamu terus aku nunjukin das aku dan dia dia minta kamu untuk mencari kunci-kuncinya kamu tau dia ada dimana sekarang dia bilang katanya mau ngurusin another gitu tapi kamu bilang dia punya keynya dan lagi menuju ke mesin another Bill apa yang kamu rencanakan sebenernya aku harus mengejar Bill sih papa kamu mau kemana Ashley tunggu disini ya jangan kemana-mana aduh ah dari awal gue udah curiga itu Bill aku akan melindungi another dari Bill ini harusnya ruangannya papa sih jadi aku harus menunggu disini kan ya oke bentar gue mau foto itu ternyata gue baru liat ada disini ya ampun gue udah curiga padahal seandainya dikasih option ya boleh gak ngasih sih gue bakalan gak ngasih sih makanya emang ini kan ceritanya udah diarahin untuk ngasih eh ini teddy bear ah teddy bear lucu banget dan ada kartunya disitu pasti itu adalah hadiah untuk kamu dari papa oh iya ada pita merah juga tuh kayaknya sih ada papan tulis disini supaya bisa nyatet-nyatet ya beberapa orang sangat fokus banget sama riset mereka jadi mereka gak mau berhenti harusnya disini juga ada si itu ya siapa oh kok siapa sih ada QR-QR nya tapi dari tadi gue gak ngeliat sih oke tadi aja bisa ngumpet disitulah locker kayaknya bisa dibuka deh dokumen oh kayak sih ini dulu bentar-bentar kasur dulu deh matrasnya keras apakah papa beneran tidur disini dia ada pegal-pegal gak ya ada beberapa halaman yang diklipping oh ini jangan-jangan lanjutan yang itu lagi tesisnya papa riset untuk another direvisi oke ya direvisi ya menambahkan tambahan di bawah mengenai eksperimen kontrol memori yang sekarang memungkinkan untuk disempurnakan alatnya dengan menerapkan teori another satu ekstraksi memori eksperimen untuk mengekstraksi data memori subjek percobaan dan menaruhnya sementara di another itu udah sukses oh berhasil dilaksanakan ya dua penggantian memori eksperimen yang menghilangkan memori untuk sementara seperti yang udah dilaksanakan dan menimpanya dengan memori lain itu juga berhasil akan tetapi penggunaannya terkadang menghasilkan subjeknya itu menderita sakit kepala yang luar biasa dan juga mengalami halusinasi karena ingatannya sangat berantakan atau keruh kali ya keruh sih disitu maksudnya memory restoration 3 restorasi memori sekarang sedang menerapkan fitur untuk mengembalikan memori yang telah dihilangkan untuk sementara untuk dikembalikan ke keadaan aslinya dengan fokus pada keselamatan subjeknya aku tau semua bahasa ini sih tapi semuanya gak masuk akal buat aku oke setelah gue pikir-pikir tuh eksperimen ini tuh jepang banget ya apa yang ada di locker papa ya gak aku gak bakalan ngecek tanpa permisi tanggal 24 Februari hari ini tanggal 24 Februari mengingatkan aku kalau besok itu adalah ulang tahunku oh ulang tahunnya dia 25 Februari ya oh iya kan dikasih tau ya di awal-awal gue lupa 25 2005 eh gak gak bukan deh bentar-bentar yang pentingnya sih ini nih gue pengen cek yang gak penting ada gak tau-tau yang gak penting malah penting foto dulu ada bingkai foto disini itu adalah foto dari Richard Sayoko dan bayi nah ini pasti keluarga aku dan bayi ini adalah kamu kan ya ayah kamu pasti ngeliatin foto ini mulu deh sepanjang waktu ya mungkin oke harusnya itu tapi gue pengen liat atau memang gak ada ya si QR 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 ya sepertinya tidak ada sih jangan-jangan yang bikin QR tuh bukapnya lagi kita cek komputernya ada icon dokumen di monitor itu oke date Sayoko akhirnya project nader kita rampung juga setelah 11 tahun sekarang aku mengingat kata-kata kamu Sayoko kalau memori-memori yang menyebabkan rasa sakit itu menghilang prinsip panduan kamu itu adalah untuk menggunakan teknologi pengontrol memori kami untuk menghilangkan atau mengurangi kali ya mengurangi penderitaan dan itulah kenapa aku yakin kamu akan memaafkanku Sayoko untuk menggunakan nader untuk menghapus ingatan Ashley dari apa yang terjadi di malam itu aku mengirimkan surat dan mesin desk ke Ashley aku berdoa dari lubuk hatiku yang paling dalam dia akan datang ke pulau ini aku perlu bicara sekali lagi sama Bill sebelum aku berkumpul kembali dengan dia aku yakin Bill akan mengerti apa yang Sayoko dan aku inginkan untuk mesin nader ini oh ini di area papa oke gak terlalu penting ternyata maksudnya bukan bukan gitu penting sih tapi gak ada cutscene gitu maksudnya jadi cuman itu doang gue kira masih bisa dicek-cek lagi gitu apakah kita jadi anak bandel lagi untuk keluar dari tempat ini harusnya udah semua sih gue coba keluar papa belum balik lagi dan dia udah lama pergi aku jadi khawatir aku gak bisa diam aja disini aku harus nemuin dia ya kan kita jadi anak bandel lagi harusnya itu eh ini nyala tadi papanya kesitu ya iyalah disitu kita buka wah lah kok papanya masih disini gak kemana-mana papa aku ikut juga ya ashley ashley kita mau kemana kamu bakalan ngerti kok ayo lah kok baru kebuka aneh dari tadi ngapain dia kita udah keliling lama loh berapa menit 30 menitan apa apakah ini mesin nadar itu itu apa 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 kontrol panelnya another oh udah diaktifin ya ini oh ini kunci-kunci nya ya ya bill udah mau mulai jadi itulah rencana dia oh transfer itu apa yang lagi terjadi sih pak bill ngomong hasil risetmu adalah sepenuhnya milikku richard oh ini adegan itu ya dia sedang mentransfer data dari another ini untuk seseorang ke siapa tebakanku sih bukan ke orang yang baik ya dia mengirimkan source code nya waduh bahaya banget ini kerja dimana dia terus apa yang bisa kita lakukan teman tenang aja Ashley aku udah membuat tindakan pencegahan kalau-kalau kasus kayak gini itu terjadi terjadi enter eh eh kapan cat lagi ah itu berhenti oke Terus kalau ini udah gak apa-apa gitu Ternyata kamu udah melakukan ya Richard Bill Kenapa kamu Tujuan kamu untuk nader ini udah benar-benar bertentangan sama tujuan utama kita Bertentangan kamu bilang Udah sih, hentikan kebodohan ini Kontrol memori nader ini tuh dibangun untuk menolong orang-orang Orang dengan trauma asli Orang yang menderita karena kecelakaan ataupun perangan Dulu kamu paham loh soal ini Itulah kenapa kan kamu ngebantu aku ngebikin alat ini awalnya Aku udah muak sama istilah-istilah Santo Richard atau misalkan apa Ini kalau gue terjemahkan kayak gitu ya Maksudnya mungkin aku udah muak sama Segala tindakan-tindakan suci kamu Bill Richard Kamu cuman gak paham sama potensi penuh dari alat itu Maksudnya apa Kamu itu udah menciptakan revolusi tau gak? Mesin yang bisa menulis ulang memori Orang-orang di seluruh dunia ini tuh bakalan Ngeluarin duitnya hanya untuk melakukan hal tersebut Richard Nadir ini bakalan bikin kita tuh jadi kaya tau gak? Enggak Alat ini tuh dibuat bukan untuk itu Nadir ini adalah hasil karya dari risetnya Sayoko Dan kamu merendahkannya untuk menjadi mesin penghasil uang Jadi kamu tau persis maksudnya Sayoko menggunakan alat ini Apa yang ngebikin kamu tuh punya hak Mewakili ucapan Sayoko Papa Apa? Kepala aku sakit Sepertinya ingin pecah Ya-ya deh udah pake alat ya Ada apa Richard? Bill Dia Nadir itu Papaku yang ngebikin Nadir ini Kami gak akan ngijinin kamu memilikinya Kamu tuh bukan apa-apa Selain pembohong Semua orang tuh berbohong Ashley Bahkan ayah kamu juga yang disini Wah jangan-jangan Papa gak bohong kan sama aku? Papa kenapa? Papa gak apa-apa kan? Ashley aku Kamu salah Papaku tuh gak bakalan bohong sama aku Dia mungkin udah pergi dari kehidupanku ya Tapi dia bukan pembohong Kisah yang tragis ya Richard Aduh Ashley coba tanya papa kamu Siapa yang ngebunuh mama kamu Wah Apa papa tau siapa yang ngebunuh mama? Ashley Itu Papa Gak apa-apa Aduh dia mesti berbaring ini Yang dibaca tadi ya Apakah ini efek samping Yang Richard udah Wanti-wanti ya Kalau itu terjadi Itu datang tempat waktu Bill apa yang terjadi sama papaku Kamu harus nolong dia Ashley Aku bisa aja bantu dia Tapi Hanya dengan satu syarat Gunakan Gunakan nader itu ke Richard Untuk apa? Richard Gua bisa menghentikan rasa sakitnya Dengan cara mengambil Ali Ingatannya Aduh Polos banget sih ini bocah Again ini bokapnya juga Main tidur-tidur aja lagi Gua udah kayak mama ya Papa Tunggu ya Aku akan membuat kamu jadi lebih baik Aku janji Gua bisa ngomong sama Tukamera gak Gak bisa ya Oke Satu-satunya kemari Oke Ngapain Kita masuk ke intro lagi Identifying user Sukses mengeditifikasi Usernya Ashley Mizuki Robbins Tanggal lahirnya 25 Februari 91 Bagus Ashley Aku udah atur Das dan Another Coba akses ingatan dia Di tahun 1994 Ada apakah Berarti 3 tahun ya Subjeknya Richard Robbins Usianya 41 tahun Oke semuanya normal Kita Play Seattle Oke ini lokasinya di Amerika ya ternyata Berarti Memang gak cocok ya Pake bahasa Jepang harusnya Oke ada boneka teddy bear Ada pintu terbuka Sayoko ya Detik-detik kematian ya Oke itu Si Ashley Dalam lemari Apa Apa yang baru kita lihat itu Ingatan papa dari tahun 94 Itu adalah Ashley Itulah kenyataannya Apa yang terjadi sama papa Apa yang terjadi sama papa Katanya kamu bakalan Bantu papa Dia akan bangun secepat ya Kalau beruntung Sampai jumpa Dibohongin dua kali Papa 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 Jadi beneran dia Pembunuhnya Enggak dong Apa yang terjadi Kasih tau apa yang terjadi Bill bilang Kalau aku ingin Nolongin papa Aku harus Nyalain Mesin Nada Dan aku harus Melihat ingatan Di malam Kejadian tersebut Apakah papa Mau bunuh mama Tidak 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 transfer datanya juga dimulai lagi seperti sistem security di another ini udah di bypass jangan-jangan dia menggunakan another ini untuk Ashley aku minta bantuan kamu lihat sekali lagi memori aku aku rasa sih Bill udah merubahnya deh Ashley gunakan mesin ini untuk memutar ulang ingatanku yang terdalam kamu harusnya bisa melakukan itu dengan dust tapi gimana? aku udah sematkan beberapa bonus fitur di another ini yang mana mereka cuma bisa diakses menggunakan dust doang dan aku gak pernah bilang itu ke Bill alat ini tuh dibikin untuk melindungi another dari mereka-mereka yang menggunakannya untuk kejahatan fitur ini dan dust bisa melindungi another betul dan aku cuma bisa percayakan hal ini ke satu orang yaitu kamu Ashley papa gunakan alat itu untuk memutar ulang ingatan aku yang asli dan itulah kebenarannya apa yang terjadi di malam mama kamu meninggal kalau gue pos actingnya jadi kurang bagus ya pasti kebenarannya ya itu sih katanya Ashley adalah kunci oke Ashley adalah kunci nih kalau disini ya itu bakal jadi judul gue deh gimana caranya ya dia ngeliat ke atas ya oh enggak dia apa sih oh X oke emang ada oh ini ya eh enggak kamera apa sih gue bingung fotoin bokap dulu deh sebentar gue mau ngapain oh geblek taruh ini disinilah bentar 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 nah kok gak bisa combine masalahnya kok dia liatnya ke atas sih papa oh oh jalan-jalan disini lagi hah kok gue bingung sih jadinya ini itu bukan Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke. Wow. Gue gak nyangka. Oke ada feature restore. Wah. 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 Bagus banget. Gila. Kata kunci itu asli. Asli adalah kunci. Aku pulang. Langsung tergeletak gitu ya. Sayoko. Sayoko. Sayoko dulu rambutnya biru ya. Aduh. Ah. Ah gila. Kebayang gak sih lu bocah ngeliat kayak gitu kan. Gak ngeliat sih. Tapi kan ada di deketnya gitu. Hmm. Tapi masih belum tau ya siapa pembunuh aslinya. Ya pasti kita udah tau. Kalo si Bill ini. Eh. Kalo si Richard ini berani nyesen. Papa gak papa. Papa gak papa. Iya. Baik. Nah. Gue tungguin gak keluar keluar tuh kata. Waktu aku. Sampai di rumah. Mama kamu. Udah. Iya aku tau. Aku udah liat dia nadar. Apa yang beneran terjadi di malam itu. Mama ditembak karena melindungi aku dan nadar. Dan papa pulang. Menemukan mama dalam keadaan. Papa. Mama. Mama ha. Papa no ude no naka de. Seigo ni. Kata kata terakhir yang diucapkan oleh mama. Adalah. Untuk mendekat rat. Aku di. Kedua tanganmu. Krooset no naka no. Atasho tasuke de to. Untuk membuat aku merasa aman. Papa wa. Mama o korosite. Aku tau papa tuh. Bukan. Pembunuhnya. Ashery. Papa. Papa. Kau udah baik-baik. Hmm. Ah. Kira-kira. 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 Sudah kembali. Kira-kira. 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 Sepertinya ini udah. Saatnya aku untuk mendapatkan. Perlukan untuk kamu. Papa. Ah. Nah. Peluk bales dong. Ayo. Pelan-pelan bisa. Rasa bersalahnya itu loh. Yang ngebuat. Dia sulit ngelakuinnya. Papa. Yokata. Jessica. Yokata. Jessica. Yokata. Jessica. Yokata. Jessica meminta aku untuk mempercayai papa. Tapi. Tapi. Bila udah mempunyai riset yang. Papa dan mama itu. Lindungi kan. Gimana ini. Another bisa aja. Mencelakakan orang lain karena. Ashley. Tolong. Lindungi Another. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengizinkan. Another ini jatuh ke tangannya salah. Papa. Papa. Boleh aku pinjam dasnya? Ya. Das. Oh iya silahkan. Gua tuh kalo cerita-cerita keluarga kayak gini. Gak sedih gua. Kalo bokap. Nyokap. Anak. Tapi kalo saudara tuh gua sedih. Bil gak akan pergi kemanapun tanpa ini. Dengan ini. Aku akan membuat Another ini aman. Sayoko. Seperti kata kamu. Sayoko. Aku harus menguncinya. Oh. Berarti dimatiin total gitu. Dari pusatnya. Seharusnya ini berhasil. Ini kan yang kamu mau. Self destruct ya ya. Melodak kah? Apa? Apa? Apa ini? Apa yang terjadi? Richard. Apa yang kamu lakukan? Oke. Ternyata ya. Yang udah kita duga-duga. Dari awal. Gak tau sih. Kalian ngeduganya juga atau gak. Bener. Orang tersebut bukan bokapnya. Tapi si karakter baru ini yang bokapnya. Orang yang udah ketemu kita sebelumnya. Yaitu si Bill. Emang udah ngasih tanda-tanda banget sih. Dari awal banget. Cuman. Menurut gua sih. Tapi. Ya ini masih remeh-temeh gitu loh. Kayak masalahnya bukan sesuatu yang wow gitu. Terus. Ya. Yang pasti kita udah jelas. Tau. Kalau pembunuhnya itu bukan. Bokapnya si Ashley. Bukan si Richard. Itu udah aman. Dan. Yang terpenting nanti sih. Siapa pembunuh aslinya. Apakah Bill? Kita juga belum tau. Dan. Mungkin satu hal yang gua pengen tau juga tuh. Kenapa mereka milih tempat ini gitu loh. Sehingga. Bisa ketemu sama si. D. Yang. Pengalamannya itu hampir sama gitu loh. Ya mungkin kita bakalan dapet jawabannya di chapter selanjutnya. Pokoknya. Thank you banget ya udah nonton. Bye bye. Bye bye.